Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya, adek-adekku sekalian Yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Ijayanto Kali ini kita akan membahas tema Mantan menyianyikanmu Demi orang ketiga Maka mantan pun akan disiasiakan oleh orang ketiga Kita sering mendengar nasihat Habis manis, sepah dibuang Setelah jungkir balik Bekerja puluhan tahun Untuk keluarganya, untuk istri yang dia cintai mungkin Setelah tua, sakit-sakitan, ditinggalkan Kenapa demikian? Karena Istrinya adalah orang yang mungkin tidak pernah pandai bersyukur Selalu Merasa kurang Selalu Tidak pernah puas Dan selalu mencari Kenikmatan yang lebih Maka Maka dia tidak akan pernah peduli Sebesar apapun jasa Misal dari suaminya ini Memberikan kenikmatan hidup berbagai kebahagiaan Harta benda yang berlimpah ruah Di saat dia masih jaya Dia tidak peduli Yang ada di dalam benak dan fikirannya Adalah mencari Kenikmatan yang baik Ya Nah Sehingga memang Sesungguhnya manusia Itu kan Harus memberi Dan juga berhak menerima Ada saatnya orang Membantu Ada saatnya orang dibantu Apalagi Pasangan suami istri Ada saat dimana dia Merawat Pasangannya yang sedang sakit Tetapi kan manusiawi Kalau dia juga sakit Ada masanya dimana dia juga dirawat Dan seterusnya Nah Ketika mantan anda Menyianyikan anda Ya Anda sudah Jungkir balik Selama ini ya Berkorban segalanya Waktu Tenaga Fikiran Biaya Semuanya Agar dia bahagia Agar hidupnya Nyaman Tentram Tercukupi Dan ternyata Begitu ada Orang ketiga Yang mungkin Lebih Ganteng Atau lebih Cantik Lebih Kaya Lebih muda Dan seterusnya Dia berpaling Ya Nah Maka Ketika Mantan Menyianyikan Anda Demi Orang ketiga Yang menurutnya Akan Mendatangkan Kenikmatan Hidup Yang dia cari Selama ini Maka Bukan Kenikmatan Hidup Yang dia Dapatkan Yang dia Dapatkan Justru Dia pun Akan Yang disiasiakan Oleh Orang ketiga Nah Jadi Kenapa demikian Sebelum kita bahas Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk Memencet Tombol Subscribe Ya Dan Menyalakan Lonceng Notifikasi Agar Anda Selalu Mendapatkan Pemberitahuan Video-video Terbaru Dari Channel Kesayangan Kita Dengan Subscribe Doa-doa Kita Selalu Terhubung Sehingga Kita Selalu Bisa Berdoa Bersama-sama Ya Nah Kenapa Demikian Karena Sesungguhnya Penderitaan Yang terjadi Pada diri Seorang Manusia Itu Adalah Buah Dari Kesoliman Yang Dia Lakukan Apalagi Kesoliman Ini Dia Lakukan Kepada Orang Yang Begitu Berjasa Kepada Dirinya Bukannya Berterima Kasih Tetapi Malah Yang Dia Lakukan Adalah Kesoliman Maka Kita Diajarkan Di Dalam Surat Yunus Ayat Yang Ke 23 Ya Ayuh Hay manusia Sesungguhnya Bencana Kesolimanmu Akan Menimpa Dirimu Sendiri Hasil Kesolimanmu Itu Hanyalah Kenikmatan Hidup Dunia Ya Jadi Sebuah Kesoliman Untuk Tujuan Kenikmatan Hidup Duniawi Pasti Akan Menimpa Dirinya Sendiri Dia Berpaling Berkhianat Demi Orang Ketiga Untuk Mencari Kenikmatan Duniawi Dengan Cara Mengkhianati Orang Yang Selama Ini Begitu Berjasa Mencarikan Nafkah Melayani Seluruh Kebutuhannya Mencukupi Seluruh Keinginannya Dan Seterusnya Dia Hianati Maka Kesoliman Yang Pernah Dia Lakukan Itu Juga Akan Menimpa Dirinya Sendiri Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabilahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih